Raden Ajeng Kartini Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 Putri dari Raden Masosroningrat, Bupati Jepara dari istri pertama, Ngasira Peraturan kolonial pada waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan Maka, ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Muriam, keturunan langsung Raja Madura Kartini menempuh pendidikannya di Europe Special Heritage School atau OLS Hingga usianya menginjak 12 tahun Kartini pun dipingit atau dikurung di dalam rumah sesuai kebiasaan tradisi Kartini sempat memohon pada ayahnya untuk melanjutkan sekolah di HBS Namun, kamu untuk permintaan Kartini ditolak Kartini pun menjalani pingitan dengan penuh kesedihan dan kegalauan Seketika, dunia Kartini menyempit seakan semuanya berakhir sudah Perlahan, Kartini menyadari keputus asaan dan tangisannya tiada berguna Ia pun mulai menghabiskan waktunya dengan membaca buku di pingitan Ia melahap habis buku-buku modern kiriman Raden Mas Panji Sostro Kartono Kakak kandungnya yang lebih beruntung karena dapat melanjutkan sekolah di HBS Setelah 4 tahun dalam pingitan, situasi mulai dikendurkan Kartini mulai berkumpul dengan adik-adiknya, Rukmini dan Kardina yang juga ikut dipingit Mereka juga boleh sesekali keluar rumah meski dengan pengawasan yang ketat Pada adik-adiknya, Kartini mulai membagikan buku-buku dan juga menerapkan gagasan mengenai kesetaraan gender Selain itu, Kartini juga membebaskan mereka dari tradisi tetap ramah yang berlebihan Tulisan-tulisan yang Kartini buat di dalam pingitan Berhasil diterbitkan dengan nama samaran Tiga Saudara di bawah bimbingan Nyonya Ovingssel Pada Mei 1899, tulisannya dimuat di majalah perempuan ternama di Belanda Melalui majalah inilah, Kartini berkenalan dengan aktivis perempuan bernama Stella Z. Handelar Stella pun menjadi sahabat PNA Kartini dan mereka sering bertukar surat Yang membahas mengenai pemikiran dan budaya di negeri mereka Setelah masa pingitan usai, Kartini beserta adik-adiknya diberi kebebasan oleh sang ayah Untuk membuka sekolah bagi rakyat kecil di Pendopo, Kabupaten Jepara Sejak saat itu, Kartini bersama dua adiknya mulai mengajarkan pendidikan kepada rakyat kecil, terutama perempuan Hingga suatu hari, Kartini dilamar dan dipaksa menikahi Raden Adipati Joyo Adiningrat, seorang bupati rembang Apa yang harus saya syukur? Dari laki-laki yang sudah memiliki tiga istri Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan Wedono Salah satu syaratnya adalah Calon suami Kartini harus membantunya mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin Syarat-syarat tersebut pun disetujui oleh Adipati Joyo Adiningrat Dan mereka pun akhirnya menikah